Menengah 2 miliar dan untuk besar adalah 25 miliar Kalau untuk kantor BUJK mungkin 30 miliar Kita berbicara di sini saja mungkin kecil menengah besar Mungkin GAPKIN juga sudah sampai ke sini Kita juga kalau tidak berbicara kantor perwakilan Itu saja mungkin untuk keuangan Jadi sekali lagi untuk menengah dan besar Harus menggunakan kantor akuntan publik yang kredibel Yang dapat dipertanggungjawabkan Jangan sampai nanti sudah masuk asesor Ternyata akuntan publik Terima kasih Halo Mohon maaf ada treble Kang Andy Mana Kang Andy Coba diambil alih Nanti saya menghubungi Saya menghubungi narasumber Terima kasih Sepertinya narasumber Sepertinya narasumber ini Lab nih Dengan tanpa sengaja Kang Andy silahkan diambil alih dulu Pimpinan acara Selamat acara Ya Kang Andy Kang Andy Muadi Halo 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 Masuk Masuk Pak Silahkan Pak Andy Ya Sambil kita menunggu Narasumber kita Pak Adekoswara Melanjutkan penyampaian Penyampaian materi Tentang Apa namanya Jasa usaha Nampaknya kita bisa menangkap Ada Tujuh Persyaratan-persyaratan yang Harus dipenuhi oleh Asosiasi Berkaitan dengan Memulai dan Kesiapan pelaksanaan Pekerjaan kita Nanti Nah Kalau kita catat sih Agak Membuat kita Pening Pusing gitu Tapi Kepeningan kita Pusingnya Kita itu adalah Tantangan Bagaimana Para Asosiasi Dan Para Usaha Jasa Konstruksi ini Harus Memang Mengikuti Ketentuan Dan Peraturan Yang ada Nah Oleh Karena itu Teman-teman Sekalian Kepada DPP DPD31 DPW Atau DPC GAPKIN Dan Umumnya Kepada Peserta Seminar Kali ini Juga harus Lebih Menelah Sekaligus Juga Mempersiapkan Berkaitan Dengan Ketentuan Kebijakan Kebijakan Yang ada Begitu Berkaitan Dengan Sementara Untuk Materi Yang Disampaikan Dengan Ulasan Yang Juga Disampaikan Oleh Pak Ade Koswara Tadi Sebelum Pak Ade Koswara Masuk Gimana Pak Ketua Ada Arahan Pak Ketua Baik Saya pikir Dilanjut Saja Dulu Agenda Yang Lain Pak Sabil Menunggu Pak Ade Karena Waktu Juga Begitu Cepat Dan Terbatas Tentu Waktu Yang Kita Berikan Ini Kita Gunakan Kesempatan Maksimal Sehingga Tidak 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 Ada Kekurangan Dalam Seminar Yang Kita Laksanakan Pada Hari Ini Pak Oke Tentu Kita Bisa Menangkap Berkaitan Dengan Halal Apa Saja Yang Harus Dilakukan Oleh Jasa Usaha Konstruksi Berkaitan Dengan Apa Undang Undang Cipta Kerja Yang Baru Peraturan Pemerintah Nomor 5 Nomor 6 2021 Nampaknya Ini Agak Apa Agak Ruwet Agak Rumit Agak Ruwet Terkait Dengan Persyaratan Persyaratan Yang Ada Ini Tapi Kembali Lagi Ini Menjadi Tantangan Bagi Peserta Semuanya Terkait Dengan Sertifikasi Yang Harus Dilakukan Dengan Memenuhi Persyaratan Persyaratan Yang Sudah Ditentukan Nah Sebelum Itu Saya Coba Share Dulu Kepada Peserta Yang Lain Sambil Mendunggu Narasumber Kita Pak Adek Osara Live Lagi Kepada Siapa Pak Unin Diperhilangkan Pak Unin Pak Unin Ya Pak Pak Unin Lagi Masuk Ruangan Dulu Pak Masuk Ruangan Di Lalu Sakit Ya Baik 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 Edi Mohon Coba Dipanggil Bapak Nel Armstrong Yang Dari Aspek Nas Laku Aksesor Juga Barangkali Ada Beliau Di Dalam Oke Dengan Rasa Sehormat Kepada Pak Nel Dari Asosiasi Yang Lain Untuk Bisa Memberikan Masukan Dalam Seminar Kali Ini Karena Pak Nel Ini Juga Adalah Aksesor Terkait Dengan LSBU Yang Harus Dilakukan Oleh Kita Semua Kepada Pak Nel Dipersilakan Oke Pak Nel Dipersilakan Pak Nel Selamat Siang Pak Selamat Siang Pak Nel Selamat Siang Pak Kita Coba Masuk Ini Memang Sinyal Ini Rada Naik Turun Halo Selamat Siang Pak Silahkan Dilanjut Pak Nel Ya Naik Turun Juga Ini Jadi Suara Juga Menggelegar Gitu Hilang Muncul Hilang Muncul Juga Ini Baik Perkenalkan Teman-teman Semua Yang Seminar Pemiliran LX Tulan Sekarang Ini Spekna Nama Mandiri Atau AKM Rokok Rokok Ya Apa yang Disampaikan Dari Konas Tadi Itu Sudah Cukup Jelas Sebenarnya Kalau Untuk Sbu Yang Mau Kita Mohonkan Memang Pertama Kita Itu Harus Berpatokan Kepada Kermen 06 2020 Mengenai Subklasifikasi Dan Klasifikasi Itu Sudah Diurai Semua Sebenarnya Dengan Jelas Dan Itulah Persyaratan Harus Kita Penuhi Sesuai Dengan Klasifikasi Dan Subklasifikasi Yang Kita Mohonkan Dan Yang Paling Penting Disini Yang Termasuk Sebenarnya Itu Mengenai PTBU Dan PJ Terima Halo, ada treble juga Pak Nil Pak Edi Muadi Alhamdulillah Pak Adekoswara sudah masuk Sudah masuk kembali Halo, Kang Adek Kang Adekoswara Bisa suaranya dibuka Tadi sudah masuk nih Pak Adek Aku keluar lagi ya Jaringan, kayaknya jaringan ini Sebelumnya mohon maaf kepada para peserta Atas ketidaknyamanan ini Akan ada gangguan internet Jadi acara yang sejatinya berjalan dengan lancar Ini ada sedikit kendala Kemudian juga Pak Nil Pak Nil juga terputus-putus Saya lihat di daftar hadir Beliau juga kayaknya lab ada gangguan Juga perlu saya sampaikan Perlu saya sampaikan kepada para peserta Mohon agar mengisi daftar hadir Daftar hadir yang bagi belum isi ini baru saya cek ada 11 baru dari peserta 33 orang Jadi mohon para peserta di kolom chat itu ada kolom pengisian daftar hadir Jadi mohon agar daftar hadirnya Mohon bantuannya agar diisi Ya terima kasih Selamat bergabung kembali Kang Adek Koswara Kang Adek Koswara Ini sudah gabung Sudah gabung kembali Pak Adek Koswara Halo Pak Adek Koswara Halo ya Kang Ya Ya sempat terputus tadi ya Aduh gak tau apa ini Ya ada gangguan ya Baik-baik Bagaimana Kang kita lanjut sudah siap Sudah lanjut aja ya boleh-boleh Ya teman-teman semua para sahabat Ya kita lanjut Paparan dari Pak Adek Koswara Ya Ya silahkan Baiklah lanjut ke sekarang ke tenaga kerja Sekali lagi saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya mungkin di tempat kami Sinyal atau apa Ataupun mungkin perangkat kami yang kurang baik gitu Kang Mohon maaf atas ketidaknyamanannya Baik untuk selanjutnya Bahwa kita harus menyiapkan juga tenaga kerja konstruksi untuk Pendaptaran Badan usaha Dimana mungkin sekarang ini akan lebih kompleks sekali Ya Persaratan untuk bikin SBU Menyangkut tenaga konstruksi Dimana untuk kecil saja Dulu mungkin PJBU Bisa merangkap PJTBU Nah sekarang mungkin Masih bisa merangkap Tapi untuk PJSKBU Ini minimal satu orang Persubklasifikasi Dengan SKK minimal jenjang 5 Atau teknisi Analis Nah mungkin disini Ini tadi dibatasi dengan keuangan Sekarang juga dibatasi dengan tenaga kerja Dimana kalau tadi keuangan mencukupi Tapi di tenaga kerja tidak mencukupi Itu juga mungkin belum menjadi kesempurnaan Kalau satu badan usaha Untuk bisa Ngambil Subklasifikasi dengan 4 Minimal subklasifikasi Berarti kalau ada 4 Subklasifikasi PJSKBU nya adalah harus 4 Astaga Dengan jenjang Maaf Ini sekarang udah jenjang Ada wacana Kalau sekarang untuk kelas Ini wacana sekarang ini Kalau kelas katanya tidak berlaku Nah kami Juga sebagai asesor Dan juga kami pemegang SKA Yang lama Berarti kami tidak bisa menjadi PJT Atau PJSKBU Walaupun kami Ataupun orang yang sudah mempunyai SKT dulu atau SKA Sekarang SKK Dengan jenjang PJTBU Jenjangnya 6 Dan PJSKBU Turun 1 level Jenjangnya 5 Ini adalah Persubklasifikasi Jadi kalau Bapak Ibu nanti Punya Atau mau daftar Dengan kualifikasi kecil Maka harus persiapan dari sekarang itu Anjalah mungkin Kalau PJU-nya 1 dengan PJBU Dengan PJTBU Bisa Dengan SKK Jenjang 6 Itu bisa Merangkap Tapi kalau untuk PJSKBU Ya kalau dulu Hanya cukup 1 Ya kalau sekarang Harus mungkin 5 Ya kalau untuk 4 Subklasifikasi 1 PJTBU Dan 4 Adalah PJSKBU Itu untuk kecil Nah bagaimana dengan menengah Nah menengah PJSK PJBU Tidak bisa merangkap Dengan PJTBU PJBU Penanggung jawab Badan usaha 1 orang Penanggung jawab Teknik Badan usaha 1 orang Dengan SKK Jenjang 7 Atau ahli muda Ini setara SKK Jenjang 7 Adalah ahli muda Ditambah lagi PJSKBU 1 orang Persubklasifikasi Dengan SKK Minimal Jenjang 6 Atau teknisi Analis Nah Jenjang 6 ini Mungkin juga Bapak Ibu sekalian Ini kalau dilihat Dari pengalaman Atau Sarat Kelulusan Minimal kan D2 Atau D3 Jenjang 6 Nah ini kan Hampir-hampir Mendekati juga Tanggung Untuk bikin SKK Sekalian Ini kan minimal SKK adalah Jenjang 6 Jadi untuk nanti Selain dikunci oleh Keuangan Juga dipersyaratkan Daripada Bapak dan Ibu sekalian Kalau mau bikin Menengah Adalah Ini Saratnya Kalau persubklasifikasi Dari sekarang Mumpung Apa LSP juga belum Jalan gitu ya Kalau memang sekarang LSP mau jalan Bagaimana menerapkan Ini Jenjang 6 Ya Atau mungkin Jenjang 7 Sementara mereka Hanya punya Kelas 1, 2, 3 Sama yang muda Nah ini mungkin Yang jadi Problem juga Sampai sekarang juga LSPU Belum ada yang Untuk besar Satu orang Untuk PJBU Satu orang Dengan SKK Jenjang 8 Untuk PJBU Dan turun Satu level Untuk PJSK Menjadi Jenjang 7 Atau Alimuda Ini Persubklasifikasi Jadi bukan Persubklasifikasi Tapi Persubklasifikasi Ya Jadi nanti Kalau ada Ini Empat Subklasifikasi Harus Nyiapan Empat SKT Ataupun Untuk yang Menengah Atau yang Besar Adalah Empat SKA Jadi Jadi satu orang Untuk PJTBU Jadi lima Jadi kita harus Penyiapan ini Dari sekarang ini Kepada Badan Usaha Untuk Di Tenaga Kerja Konstruksi Dan juga Sekarang Katanya Untuk SKT Yang Satu Sampai Enam Ini Adalah Harus Ikut Pelatihan Di Tempat Unit Kompetisi Unit Kerja Ya Nanti ada Mungkin Yang Dari Pak Dari Gapin Sudah Mempunyai Apa Untuk Di Tenaga Terampilnya Di Bidang Tenaga Teknik Mungkin Nanti Bisa Siapkan Baiklah Selanjutnya Karena Waktu juga Lanjut Kita Terakhir Mungkin Yang terakhir Nanti Peralatan Utama Disini Mungkin Peralatan Itu Nanti Kita Plasifikasinya Apa Lihat Di Permen 6 Nomor 6 Tahun 2027 Lampiran 1 Kalau Untuk Kecil Ini Peralatan Minimal 1 Persub Plasifikasi 1 Alat Untuk Menengah 2 Alat Dan Untuk Besar 3 Alat Persub Plasifikasi Kalau Bapak Mau Ngambil 4 Plasifikasi Ini Harus Punya 4 Alat Nah Jenis Alat Itu Ada Di Permen PU Nomor 6 Tahun 2021 Lampiran 1 Apa Untuk Kecil Misalkan Vibrator Mungkin Bisa Di Ini Untuk Nani Terus Mixer Nah Salah Satu Ini Nanti Kita Bisa Lihat Bahwa Untuk Yang Kecil Saja Harus Punya Alat Satu Minimal Mixer Atau Mungkin Vibrator Nah 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 Concrete Mixer Tamping Remar Vibro Remar Generator Set Dan Pickup Ini Untuk Yang Kecil Dan Untuk Yang Menengah Ini Adalah Tower Crain Menengah Dan Besar Menengah Dan Besar Adalah Ini Ini Harus Punya Satu Alat Ini Per Subklasifikasi Kalau Memang Alat Ini Sudah Dipakai Di Subklasifikasi Lain Atau Mungkin Nanti Ada Perusahaan Lain Ini Sudah Tidak Bisa Dipakai Pak Karena Nanti Alat Ini Kalau Bapak Beli Baru Cukup Dengan Fakturnya Saja Tapi Kalau Nanti Alat Ini Adalah Second Itu Ada Bahwa Itu Harus Lulus Reksa Uji Dulu Dengan Alat Ini Kalau Bapak Mungkin Punya Alat Adalah Second Atau Beli Yang Kecuali Bapak Dengan Beli Yang Baru Itu Nanti Tidak Akan Dipakai Lagi Untuk Cipiksanya Tapi Kalau Yang Bekas Ini Harus Dilengkapi Dengan Uji Riksa Itulah Mungkin Alat Nanti Bapak Bisa Lihat Ini Semua Ada Termasuk Nanti KBLI Ini Betul KBLI Menengah Besar Ini Adalah Alatnya Yang Harus Dilengkapi Apa Saja Nanti Di Termen PU Nomor 6 Lengkap Semua Dan Harus Disesuaikan Sama Juga Dengan Tenaga Ahli Atau Tenaga Terampilnya Bapak Harus Bikin Apa Nanti Untuk BS05 Bapak Tenaga Ahlinya Atau Tenaga Penang Menjawab Subklasifikasinya Itu Ditentukan Jangan Sampai Nanti Bapak Ngambil Untuk Sipil Dengan Mesin Atau Dengan Elektrika Nah Sekarang Tidak Bisa Berlaku Lagi Itu Jadi Harus Sesuai Dengan Subklasifikasi Yang Diminta Disesuaikan Dengan Subklasifikasi Juga Daripada SKK Itu Saja Mungkin Yang Untuk Alat Selanjutnya Dulu Waktu Kami Realsisi Kecil Ini Tidak Dipersyaratkan Pak Untuk ISO Tetapi Saya Dengar Sekarang Ini Kecil Ini Dipersyaratkan Untuk Punya ISO 9001 2015 Kalau Untuk Sementara Nanti Bapak Buat Belum Punya Ini Bapak Cukup Bikin Surat Pernyataan Saja Surat Pernyataan Dimana Nanti Ada Bentuknya Surat Pernyataan Tersebut Akan Melengkapi Persyaratan Manajemen Mutu Dalam Waktu Untuk Kecil Itu Tiga Tahun Menengah Dua Tahun Dan Besar Satu Tahun Dimana ISO Ini Mungkin Juga Harus Jangan Sampai Nanti Tidak Atau Belum Terakreditasi Yang Mengeluarkan ISO Karena Banyak Dulu Termasuk Mungkin Kami Juga Menggunakan ISO Yang Tidak Terakreditasi Atau Belum Terakreditasi Sementara Ini Kita Akan Mengecek ISO Ini Dikeluarkan Oleh Lembaga Akreditasi Mungkin Kan Mungkin Juga Luar Kekas Ataupun Apa Dari Luar Sama Dokumennya Tapi Tapi Kalau Belum Ada Bisa Membuat Surat Pernyataan Tapi Dalam Waktu Tiga Tahun Untuk Kecil Nanti Dilengkapi Untuk Menengah Dua Tahun Dan Besar Juga Dua Tahun Itu Saja Lanjut Ke Manajemen Anti Penyuapan Nah Sama Manajemen Anti Penyuapan Ini Adalah ISO 37001 2016 Ada Sepuluh Lembaga Sertifikasi SMAF Ini Yang Sudah Terakreditasi Samakan Komite Akreditasi Nasional Di kita Ini Adalah Kesepuluh Daripada Perusahaan Atau PT Yang Mengeluarkan ISO Yang Sudah Terakreditasi Nanti ISO 37001 Ini Anti Penyuapan Yang Kemarin Saya Tahu Ini Ditas Hanya Sepuluh Mungkin Sekarang Sudah Nambah Belum Yang Sepuluh Inilah Yang Sudah Legal Nah Ini Anti Penyuapan Ini Juga Sama Seperti Nanti Seperti Tadi Yang SMM Bahwa Dalam Satu Tahun Untuk Besar Dan Dua Tahun Untuk Menengah Tiga Tahun Untuk Kecil Ini Harus Dilengkapi Kalau Belum Dilengkapi Dengan Masa Itu Maka Dinyatakan SBU Tidak Akan Berlaku Nah Itu Mungkin Sekarang Yang Ditambahin Daripada Apa Peraturan Yang Baru Karena Waktu Rear Sisi Pertama Ini Sisi Manajemen Anti Penyuapan Juga Belum Dimasukkan Tapi Fakturi RCC Kedua Bahwa Ini Sudah Dinyatakan Masuk Menjadi Penilaian Pak Nah Ini Menjadi Surat Pernyataan Badan Usaha Untuk Surat Pernyataan Badan Usaha Baik Untuk ISO ISO 901 Ataupun Untuk ISO 37001 2016 Yaitu SMM Dan SMAP Dimana Surat Pernyataannya Seperti Ini Dilengkapi Dengan Materi Untuk Selamat Selamatnya Satu Tahun Nah Ini Mungkin Untuk Yang Besar Nanti Kalau Yang Untuk Menengah Adalah Dua Tahun Yang Untuk Kekil Tiga Tahun Harus Dilengkapi Ini Bunyinya Satu Tahun Untuk Yang Besar Nah Untuk Menengah Dua Tahun Untuk Kecil Tiga Tahun Baiklah Mungkin Dengan Waktu Ataupun Keadaan Yang Ini Sebetulnya Kalau Dijabarkan Secara Luas Mungkin Tidak Akan Sampai Sampai Sehari Juga Belum Tentu Karena Kami Juga Waktu Belajar Ini Adalah Tiga Hari Itu Saja Yang Saya Bisa Sampaikan Pak Ketua Dan Rekan-rekan Jajaran Di DPP Gapkin Saya Mohon Maaf Bila Ada Kekurangan Itu Adalah Daripada Kelemahan Saya Mungkin Yang Tidak Level Dengan Bapak-bapak Karena Saya Mengajari Yang Sudah-sudah Di atasnya Senior Senior Saya Si Kang Roni Ini Senior Saya Di Banten Itu Saja Mungkin Sekali Lagi Terima Kasih Atas Perhatian Dan Atas Kesalahan Bilahi Topik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Pak Ade Korswara Yang Telah Menyampaikan Materinya Mengulas Tentang Undang-Undang Cipta Kerja Dan Peraturan Pemerintah Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2021 Berkaitan Dengan Sertifikasi LSBU Nampaknya Sudah Apa Namanya Sudah Bisa Kita Tangkap Berkaitan Dengan Hal-hala Apa Saja Yang Perlu Kita Persiapkan Dengan Ketentuan Dan Persyaratan Persyaratan Yang Dipenuhi Memang Agak Berat Nampaknya Untuk Kita Implementasikan Karena Sesungguhnya Ini Bisa Jadi Mendorong Terhadap Eksistensi Badan Usaha Yang Profesionalisme Atau Juga Mempersiapkan Eksistensi Badan Usaha Yang Profesionalisme Atau Sisi Lain Juga Menyulitkan Badan Usaha Yang Kecil Istilahnya Usaha Kecil Menengah Gitu Kan Yang Tentu Secara Legalitas Kelembagaan Dan Eksistensi Secara Umum Badan Usaha Itu Masih Banyak Kelemahan Kekurangan Dan Lain Sebagainya Nah Tentu Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Adekos Suara Dengan Mengulas Ada Tujuh Persyaratan Terkait Dengan Yang Harus Dipenuhi Kita Juga Sudah Bisa Menangkap Semuanya Namun Untuk Lebih Memperjelas Mempertegas Dan Bisa Saja Ada Pertanyaan Pertanyaan Yang Akan Akan Disampaikan Kepada Para Peserta Seminar Sekalian Saya Persilahkan Untuk Menyampaikan Masukannya Arahannya Terima kasih Kepada Patri Bisa Patri Silahkan Baik Terima kasih Memang Dengan Peraturan Yang Baru Ini Agak Memusingkan Dan Memberatkan Semua Para Pengusaha Seolah-olah Ini terpatok Bakal Bakal Ya Minimal Untuk SBU Saja Kalau Empat Harus Punya Tenaga Yang Terdaftar Harus Sesuaikan Dulu Kecil Itu Hanya Cukup Satu Sekarang Persebidang Jangan-jangan Yang Kecil Juga Hanya Cukup Di Satu Subidang Aja Udah Berat Terus Kedua Yang Saya Pertanyakan Kepada Pak Tegos Suara Mengenai KAP KAP Itu kan Satu Harus Terdaftar Di Kementerian Keuangan Dan OJK Kedua Nilai Apa Yang Akan Diperiksa Oleh Asesor Pertama Itu kan Ada Kas Ada Aktif Aktif Yang penting Yang penting Tendaftar Kedua Aset Yang saya Tahu Itu Kedua Itu Sebelum Tender Aja Sebelum Lelang Aja Beli Cegat Banyak Pengusaha-pengusaha Yang tumbang Kalau begini Caranya Seharusnya Asosiasi Kita Gabungan Semua Asosiasi Mengajukanlah Opsi Ke pemerintah Ya bagaimana Sedangkan Disana Dituntut Dalam Pasal Undang-Undang 45 Kita Masyarakat Untuk Diberikan Usaha Mencari Lapangan Pekerjaan Lo Bagaimana Mencari Pekerjaan Di SBU Sudah Dicegat Sedangkan Untuk Lelang Sekarang Sudah Jor-joran Kita Harus Bagaimana Untuk Lelang Sudah Ikutan Lelang Susah Terus Semua Pada Jumping Bingung Kita Bingung Semuanya Yang sudah Kita Laksanakan Lelang Juga Jumping Apalagi Sekarang Ada Undang ISO Anti Swap Bagaimana Mau Ter Monitor Dengan Adanya Swap Tidak Mungkin Banyak Kita Sudah Lelang Ternyata Sudah Ada Yang Ngebom Sudah Ada Yang Ngebom Nah Itu Aturan Mainnya Gimana Gimana Pertama Dengan Panitia PPK Orang Yang Berani Ngebom Dengan Ada Aturan Ini Sudah Dilanggar Sendiri Nah Bagus Saya Kisi-kisi Ini Masukkan Dari Pemerintah Begini Carilah Keringan Anda Semua Juga Pasti Bakal Tumbang Begitu Ya Kalau Kita Sebagai Asosiasi Ya Gimana Kalau Misalnya Pengusaha Mau Masuk Ya Persyaratannya Sudah Dicegat Nah Itu Pertanyaan Saya Kesana Mohon Nanti Diinformasikan Ke kami Gitu Pak Gimana Caranya Yang saya Tau Begitu Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Makasih Pak Patri Itu Pak Edi Mood Mood Moodnya dibuka Oke Oke Makasih Pak Patri Yang sudah Sedikit Kritis Mengulas Berkaitan Dengan Penjabaran Undang-Undang Cipta Kerja Berkaitan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 21 Perpres Nomor 6 2021 Nampaknya Kata kuncinya Si Jasa Usaha Ini Sudah Dikunci Gitu Sudah Dikunci Gitu Pak Ade Gitu Kalau Sudah Dikunci Susah Keluar Masuk Gitu Kan Sepertinya Potensi Untuk Apa Namanya Mati Gitu Kan Akan Lebih Banyak Ini Terkait Dengan Usaha Kecilnya Gitu Kan Bidang Subidang Kecil Nah Lalu Dia Juga Bicara Persoalan Mengomentari KAP Itu Gitu Substansi KAP Bagi Perusahaan Dan lain Sebagainya Seperti Apa Gitu Apakah Tidak Ada Pertimbangan Pertimbangan Lain Gitu Apa Mungkin Pak Ade Punya Informasi Sebagai Aksesor Ini Jangan Jangan Kebijakan Baru Ini Pesanan Itu Pesanan Gitu Ingat Saya Gitu Kan Pengusaha Pengusaha Besar BUMN Dan lain Sebagainya Asal Pengusaha Kecil Ini Jangan Ngericokin Kita Bikin Peraturan Yang Seketat Ketatnya Gitu Saya Gak Tahu Pak Ade Gitu Ya Mau Dipersilakan Pak Ade Baik Terima Kasih Pak Andri Tadi Ini Mengenai KAP Mengenai Apa Akuntan Publik Pak Terus Terang Saja Mungkin Kami Sebagai Asesor Itu Hanya Apa Menilai Itu Data Yang Ada Pak Ya Data Yang Ada Daripada Dokumen Hasil KAP Di Situ Juga Pertama Kami Akan Akan Nilai Itu Kalau Berbunyi Wajar Tidak Ada Pengecualian Pak Ya Itu Adalah Menjadi Satu Kunci Daripada Penilaian Akuntan Publik Pak Satu Kuncinya Itu Wajar Tidak Ada Pengecualian Kalau Wajar Ada Pengecualian Nah Itu Juga Jadi Pertimbangan Apa Nanti Yang Semua Asesor Dapat Lakukan Dengan Itu Pak Terus Terus Tadi Mengenai Segala Macem Bahwa Ini Kami Terus Terang Beranjak Daripada Apa Sama-sama Berjuang Di DPD Pak Dengan Kang Roni Terus Terang Aja Sekarang Di DPD Kami Banten Aja Contohnya Banten Itu 80% Itu Kecil 80% Itu Adalah Pengusaha Kecil Tapi Dengan Keadaan Sekarang Kata Tadi Dikunci Baik Dengan Keuangan Baik Dengan Tenaga Kerja Baik Dengan SMAB Dan SMM Segala Macem Kemarin Terus Terang Aja Kita Mungkin Sharing Dengan Kang Roni Bahwa Dengan 2.5 juta Aja Kecil Itu Udah Ngos Bikin SBU Sekarang Saya Saya Udah Tanya Pak Bikin SMM Aja Udah 30 juta Bikin SMAB 20 juta Pak Itu SKK 4 Aja Belum Tentu Kemarin Mungkin 1 juta Sekarang SKK Jenjang 1-6 Itu Belum Ada Kejelasan Yang Jelas Jenjang 7-9 Pak Itu Udah Kenaikan Kita Bisa Berhitung Di situ Bahwa Kenaikannya Itu Hampir 100% Kalaupun Mungkin Sekarang Ada Beberapa LSP Yang Sudah Buka Pak Saya Tanya Coba Dengan Harga Satuan Berapa Sekian Ada Yang Dulu Jadi Utama Sekarang Jadi Madia Diayanya Nah Itu Mungkin Kita Juga Dari Situ Benar Tadi Bahwa Kita Sebagai Pengusaha Kecil Menjadi Sulit Pak Dengan 2 juta Sengaja Sulit Sekarang Kalau Kita Perhitungkan Yang Kecil Belum KTA Belum KTA Mungkin Bisa Menjadi 5 juta Kenapa Karena Benang Merah Antara LSBU Dengan DPD Ini Belum Jelas Hanya Di KTA Saja Karena Kita Bicara Bukan Ini Maaf Menyimpang Saya Bukan Dari Asesor Karena Kita Dari Asosiasi Sehingga Kami Ini Biarin Kami Berjuang Dulu Bertatih Payah Udah Jadi LSBU Kami Ditinggal Silahkan Udah Kami Maudah Ini Kebetulan Saya Jadi Asesor Jadi Itu Mungkin Ya Pak Andri Kita Sama-sama Pak Saya Punya Teman Dia Punya Tiga Perusahaan Nanti Cuman Tinggal Satu Aja Udah Ngangusan Pak Atau Nanti Begini Pak Menyesi Asesor Dari Tiga Perusahaan Itu Menuju Spesialis Pak Satu Bangunan Satu Jalan Ya Mungkin Satu Spesialis Gitu Pak Itu Cuman Dipertahankan Aja Perusahaan Tersebut Atau Mungkin Jadi Satu Perusahaan Karena Yakin Dengan SKK Yang Ada Dengan Keadaan Keuangan Dengan Peralatan Itu Udah Dikunci Kita Yang Kecil Itu Pasti Sementara Kami Asesor Tidak Bisa Apa-apa Karena Data Yang Masuk Itu Yang Kami Nilai Pak Karena Ada Kode Etik Dari Kami Sebagai Asesor Makanya Saya Untarakan Di Tapi Saya Lebih Condong Kepada Persaratan Karena Nanti Kalau Udah Lolos Pak Dari Sisi OSS Belum Tentu Lolos Nanti Di LSP Sehingga Betul-betul Kalau Mau Daftar Itu Siapin Siapin Dulu Peralatan Ataupun Persaratannya Karena Kami Juga Asesor Nanti Tidak Bisa Lagi Kalau Dulu Kang Roni Bawa Ke Saya Sehari Bisa Jadi Pak Perusahaan Dia Karena Saya Di Atas Dia Langsung Ke Atas Ke Ruang Asesor Mungkin Bisa Jadi Kalau Sekarang Tidak Bisa Pak Mungkin Ini Joke Saya Kena Teman Dengan Beliau Itu Saja Dulu Pak Mungkin Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Silahkan Oke Patri Pak Adi Makasih Rasanya Lemes Kita Ini Jadi Moderator Jadi Pemandu Ini Izin Bertanya Apa Boleh Silahkan Jol Gitu Ini Ada pertanyaan Nih Siap Jadi Ini Ada Beberapa Pertanyaan Tadi Tapi Saking Serunya Saya Jadi Lupa Nih Yang Saya Ingat Aja Dulu Ya Tadi Itu Kan Ada Secara Peralatan Misalnya Untuk Jalan Kita Ngambil Jalan Ada Salah Satunya Yang Kecil Misalnya Concret Mr Nah Saya Cek Itu Concret Mixer Kalau Di Apa Yang Namanya Jadi Internet Harganya Kan Beragam Ada Yang 4 Juta Ada Yang 15 Juta Ada Yang 30 Juta Yang Dipersyaratkan Sebagai Peralatan Utama Untuk Misalnya Kecil Aja Spesifikasinya Seperti Apa Harganya Seperti Apa Apakah Bebas Kalau Bebas Kan Berarti Ya Aneh Juga Lancu Gitu Kanjul Videonya Dibuka Kanjul Biar kelihatan Yang nanya Ya Itu Itu yang pertama Yang kedua Yang mungkin Pertanyaan mendasar Kalau sekarang Sub Klasifikasi Yang maksimal Boleh diambil Buat yang kecil Berapa Kalau dulu kan K1 Misalnya 4 Kalau mau nampak lagi Harus jadi K2 Jadi 5 Kalau sekarang kan Kecil aja Kecil itu Berapa Maksimal jumlah Subnya Yang bisa diambil Itu dulu deh Makasih Oke Pak Zul Makasih Pak Ade Lanjut aja Pak Ade Baiklah Pak Nanti Masalah peralatan Kalau kami Sebagai nanti Di asesor Memang Untuk sebagai Spesifikasinya Ataupun Apa Patokan Yang mana Yang harus diambil Gitu kan Yang jelas Kami lihat Itu adalah Mungkin nomor rangka Apa ya Nomor rangka Ataupun nomor mesin Ataupun mungkin Daripada itu Yang ini adalah Bukti pembelian Atau faktur Itu mungkin Kalau memang Tadi di Konflikt Mixer Kan ada tuh Mesinnya merek apa Gitu kan Tapi kalau untuk Mengenai jumlah Atau biaya Tidak diperseratkan Karena Maksud saya Tidak menjadi acuan Karena apa Mungkin aja Bapak beli yang baru Atau yang second Yang second aja Bisa Pak Sebetulnya beli Yang second Tapi harus dengan Uji riksa Nah ini yang jadi Masalah juga Pak Jadi seolah-olah Kita itu Dibebanin Lebih-lebih Pak Ya seolah-olah Kita harus beli baru Nah sementara Kalau sekarang Uji riksa Yang jelas Nanti PJK 3-nya Yang menjadi Apa Punya gawe Pak Ya Terus selain itu Mengenai subklasifikasi Yang pertama mungkin Yang kecil itu Pertama Berdiri itu Empat ya Untuk selanjutnya Kalau mau menjadi Mungkin Aturan sama Pak Yang kecil itu Kemarin kalau nggak salah 6 atau 8 ya Saya lupa itu Karena nggak konten ke situ Tetapi nanti Kalaupun nanti Mau naik Itu Bapak juga harus naikin Dari modal Apa Kemampuan keuangan Ya Dari penjualan tahunan Ya Daripada juga SKK yang harus Ini menjadi 6 ya Harus nambah lagi Dua subklasifikasi Gitu kan Nah itu mungkin Untuk selanjutnya Silahkan Pak Itu saja mungkin Yang saya dapat jawab Oke Baik-baik Pak Makasih Makasih Pak Ade Pak Zul Pertanyaannya Sudah dijawab Kepada yang lain Sebelum kita Nanti Apa namanya Simpulkan Dulu Gitu kan Kepada Peserta yang lain Dipersilahkan Nah coba dipanggil Pak Saipudin Pak Dari Gapensi Pak Saipudin Kepada yang Terhormat Pak Saipudin Untuk Bisa memberikan Masukannya Komentarnya Dalam Acara Seminar Kepada ini Dipersilahkan Pak Saipudin Silahkan Pak Saipudin Sementara belum Pak Belum Ya Sementara belum Nanti Apa Kalau Saya tulis Di cat Kalau misalkan Nanti Dulu Perniatanya disitu Temanku Di Nomensen Jadi waktu Aku Apa Ngenyewa rumah Di Apa itu Oke yang lain Silahkan 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 Pak Nel Silahkan Pak Panel lanjut Panel Terima kasih Pak Moderator Ya siap Panel Lanjut Selamat siang Pak Adekosuara Selamat siang Pak Selamat siang Pak Saya Sisi pertama juga Pak Adek Pak Adekosuara Pak Adekosuara Kita berdiskusi Mengenai Kangkotaan dulu Pak Adek Halo Ya Halo Pak Kalau Pemahaman Pak Adekosuara Mengenai Kangkotaan Yang akan muncul Di SBO Standar itu Itu kan Kalau Kalau sekilas Dalam simulasi Kan Hanya Menampilkan Nama asosiasi Pak Adek ya Ya Tidak ada Yang kotaan Dan lain sebagainya Kan gitu Pak Adek Betul Pak Kira-kira Kalau Menurut teman-teman Katakan Lebih Di Banten Gitu Kemungkinannya Untuk menampilkan Nama Asosiasi Bisa terkontrol Bisa terkontrol Dari Askonas Misalnya Yang menjadi LSBU Untuk Anggotanya Pak Ya Untuk Anggotan Askonas Misalnya Misalnya Saya Kita Juga Bahas Ini kemarin Di Askonas Jabar Dengan Pak Yani Kan ketuanya Itu Misalnya Saya Daktar Ke LSBU Askonas Kan saya Daftar Sendiri Melalui OSS Ini Pak Adek Betul Nah Dalam Asosiasi Itu Saya Klik Asosiasi Yang Biaya Keanggotaannya Katakanlah Paling Rendah Gitu Betul Tapi LSBU Saya Pilih Keaskonas Gitu Kalau menurut Pak Adek Menfilter Keanggotaan Itu Nantinya Bagaimana Ini Masukkan Mungkin Begini Pak Kami juga Sebagai Pengurus Juga Di DPD Sekarang Ini Kan Menjadi Ngambang Benang Merahnya Dari LSBU Ke DPD Ini Gimana Kami Disuruh Untuk Anggota Anggota Kan Sekarang Bebas Sekarang Bebas Anggota Kami Yang Mungkin Meloncat Ke Ke Atau Mungkin Ke Gampin Nanti Mungkin Bisa Saja Tetapi Nanti Kan Itu Disaratkan Harus Punya Anggota Kalau LSBU Askonas Mungkin Dari KTA Yang lain Juga Kan Bisa Cuman Untuk Ya Ini Orang Perorangan Sekarang Kami Di DPD Ini Juga Tidak Ada Istilah Kewenangan Kalau Orang Sudah Menunjuk LSBU Mana Bisa Kan Sekarang Anggota Kami Juga Tidak Bisa Ditekan Untuk Harus Kami Ataupun Pia Kami Itu Adalah Hak Daripada Anggota Untuk Daftar Sendiri Pak Hanya Mungkin Sebatas Dia Meminta Kepada Kami Misalkan Untuk Menengah Di DPD Dan Untuk Kecil Di DPC Itu Di Kami Pak Ya Itu Juga Mungkin Minta KTA Sebagai Syaratnya Saja Sementara Mungkin Dari Situ Bisa Terpantau Pak Tapi Yang Lain Anggota Nanti Dari Askonas Bisa Saja Kata Bapak Tadi Mana KTA Yang Lebih Murah Ya Betul Kan Pak Ada Wacana Pak KTA Ini Di Atas 10 Sekarang Sudah Bisa Dibayangkan Gimana Orang Bisa Membuat Usaha Dari KTA Udah Beban Sementara Kita Juga Perlu Anggota Anggota Udah Berat Pak Sekarang Dengan Keadaan Yang Persyaratannya Tadi Juga Dari SKK 4 Dari ISO OSAS Atau ISO SMAB Yang Sudah Jelas Itu Hampir Berapa Puluh Juta Mungkin Gitu Pak Kami Juga Di Banten Ini Sedikit Was Was Ragu Dengan Anggota Pak Ya Betul Atau Enggak Betul Karena Kita Di Jawa Barat Juga Banyak Berdiskusi Antara Asosiasi Sebenarnya Pak Bagaimana Cara Mempikir Itu Menghindari Menyikut Yang Tidak Sehat Kira-kira Pak Akan Menjadi Itu Pak Nanti Orang Atau Anggota Itu Akan Mencari KTA Yang Lebih Murah Pak Ini Tidak Bisa Dipungkiri Lagi Saya Juga Tidak Bisa Menahan Anggota Gitu Kan Makanya Nanti Mungkin Kita Harus Berbicara Antar Asosiasi Pak Biar Mungkin Nanti Sama Untuk KTA Disamakan Kalau Bisa Jangan Sampai Ada Melintas Antar Asosiasi Itu Saja Mungkin Pak Pesan dari Saya Siap Siap Pak Makasih Pak Pak Oke Makasih Pak Pak Atas Jawabannya Penjabarannya Terkait Persoalan Yang Dihadapi Oleh Panel Dan Kita Semua Silahkan Masih Ada Pertanyaan Masukkan Ulasan Yang Lain Mohon izin Pak Saya Mau bertanya Kepada Pak Adek Silahkan Pak Ketua Silahkan Pak Ketua Salam Kenal Pak Adek Walaupun Jarak Jauh Tentu Kita Merasa Dekat Di hati Sama-sama Orang Bandung Sama-sama Sama-sama Memperjuangkan Anggota Sama-sama Menepuk Dompet Sama-sama Tinggal di Bandung Juga Pak Sama-sama Tinggal di Bandung Juga Pak Pertanyaan Saya Pak Adek Antara Terakreditasi Dengan Belum Terakreditasi Itu Karena Hanya Bermasalah LSBU Betul Pak LSBU Itu Untuk Perangkatnya Cukup Kita Kaget Untuk Membetul Itu Kira-kira Begitu Ya Pak Betul Selanjutnya Yang Tidak Terakreditasi Juga Sekarang Sudah Muncul Semua Asosiasi Di OSS Ya Dan Bebas Memilih LSBU Betul Nah Pertanyaan Saya Di sini Apakah Kami Bisa Membuat Satu MOU Dengan Yang Sudah Terakreditasi Yang Punya LSBU Atau Memang Kalau memang Seperti ini Sudah Perdagangan Bebas Enggak perlu Kalau begitu Terima kasih Baik Pak Ketua Terima kasih Ya Mungkin Ini aja Sebagai contoh Kami di Banten Pak ya Juga Banyak Anggota Yang Tidak Terakreditasi Tapi Apalah Artinya Akreditasi Pak Kalau Memang Hanya Sebatas Untuk Itu Toh Yang Tidak Terakreditasi Juga Sekarang Anggotanya Bisa Bikin SBU Pak Betul Kata Bapak Hanya Sebatas Jadinya LSBU Dia punya Nanti Untuk Mengurusnya Tidak Itu Tidak Bisa Tapi Kepengurusan Itu Tidak Ada Satupun LSBU Yang Bisa Menolak Dari Anggota Asosiasi Yang Terakreditasi Untuk Bikin SBU Pak Itu Tidak Tidak Bisa Menolak Pak Kalau Memang Dari Gapin Pingin Ke LSBU Askonas Atau Ke Gapensi Misalkan Itu Sudah Bisa Pak Sebetulnya Tidak Ada Penolakan Tidak Bisa Menolak Atau Kata Bapak Tadi Mau Bikin MOU Nah Kami Juga Di Banten Sekarang Dari DPD Kami Sekarang Akan Bikin MOU Pak Juga Sama Orang Orang Atau Rekanan Rekanan Yang Belum Terakreditasi Ya Itu Mungkin Dibolehkan Pak Sebetulnya Mungkin Karena Saya Tidak Ada Di LSBU Juga Tidak Ada Sekarang Hanya Di DPD Tidak Ada Di DPP Juga Hanya Sebatas Saya Adalah Menjadi Asesor Kebetulan Nurus BNSP Ada Di Asesor LSBU Askonas Itu saja Mungkin Pak Terima kasih Itu saja Pak Yang dapat Saya jawab Satu lagi Pak Nih Pak Dek Apa Kalau Kita Membuat MOU Antara Yang Terakreditasi Yang Punya LSBU Dan Yang Belum Terakreditasi Tentu Akan Muncul Dampak Dampaknya Berarti Dua KTA Dampak Halo Gimana Pak Ulang Berarti Ada Ada Kemungkinan Memuncul Dua Kartu Tanda Angkota Pak Kalau KTA Ini Hanya Di Asosiasi Pak Tidak Di LSBU Betul LSBU Terpisah Pak Karena Selain Askonas Juga Nanti Bisa Mengajukan Ke LSBU Askonas Tidak Menjadi L2 Tetap LSBU Askonas Yang Menjadi KTA Itu Adalah Asosiasi Yang Dipilih Pak Tapi Kalau LSBU Tetap Nggak Ngeluarin Anggota Pak Baik Yang Kedua Pak Mengenai Nilai Mengenai Harga Di LSBU Kan Kita Sudah Ada Patokan Pak Artinya Mengacu Kepada Peraturan Pemerintah Tentang Keuangan Persubidang Dan Sebagainya Lalu Pertanyaan Saya Pak Berapa Persen Yang Harus Kita Naikkan Dari Asosiasi Pak Terima Kasih Oke Itu Adalah Yang Menjadi Pertanyaan Semua Pak Kalau Mengenai Itu Semua Kami Di DPD Juga Sama Di DPD Terhadap DPP Sekarang Kami Benang Merah Kami Ada Dimana Kalau Seandainya Anda Anggota Kami Untuk Mendaptar Menjadi Anggota Askonas Hanya Saya Mendapatkan KTA Saja Sementara Biaya Ini Langsung Pak Biaya Ini Biaya Sertifikasi Itu Langsung Bayar Ke LSBU Dengan Nilai Yang Tadi Sudah Ditentukan Tapi Hanya Mungkin Kita Berapa Persennya Yang DPD Ataupun Dari Anggota Pengurus Di bawah Untuk Menaikan Dari Nilai X Menjadi X Plus Itu Yang Varian Pak Masih Kami Juga Di DPD Atau Antar DPD Juga Masih Tanda Tanya Karena Orang Langsung Kesana Kita Itu Hanya Sebatas Dari KTA Saja Yang Wacana Sekarang Yang Ada Pak Karena Anggota Itu Bisa Langsung Membayar Dan Bisa Langsung Daftar Tia OSS Menunjuk LSBU Yang Ditunjuk Itu Pak Baik Pertanyaan Terakhir Pak Ade Pak Ade Mau Mengajukan Dengan Perseratan Yang Sudah Komplit Menurut Peraturan Nomor Enam Tahun 2020 Baik Peralatan Maupun Keuangan Dan Lain Sebagai Manya Yang Diminta Oleh Asesor Kemana Para Pengusaha Ini Menyetorkan Pak Terima Kasih Menyetor Menyetor Pembayaran Pak Betul Pembayaran Langsung LSBU Pak Nah Maksud saya Begini Pak Apakah Perseratan Dulu Masuk Semua Setelah Komplit Baru Ada Invoice Atau Invoice Dulu Baru Perseratan Pak Terima Kasih Oh Harus Ini Perseratan Dulu Pak Masuk Setelah Dinyatakan Lengkap Ya Itu kan Lengkap Versi Versi Daripada LSBU Pak Ya Lengkap Dalam Itu Hanya Lengkap Ada Tidak Ada Tidak Nah Itu Dari LPJK Juga Portal LPJK Itu Sudah Disaring Pak Disana Sekarang Aja Dari Sekian Ratus Yang Datar Di Portal LPJK Pak Yang Lolos Cuman 20% Yang Bisa Sesuai Dengan Apa Syarat-syarat Yang Disaratkan Pak Yang Lainnya Belum Lengkap Ditolak Baik Itu Kalau Persorotan Lengkap Pak Berarti Nanti Akan Ada Invoice Dari LSBU Yang Memeriksa Itu Ya Pak Betul Baik Nah Selanjutnya Pak Sebagaimana Bapak Tadi Sampaikan Mulai Dari Hirasi Peraturan Tentu Saya Pribadi Supaya Teman-teman Ini Tidak Apa Bisa Mengikuti Yang Lebih Jelas Dan Bisa Segera Action Mohon Pak Kesimpulan Daripada Bapak Tadi Sampaikan Tentu Itu Yang Menjadi Harapan Kita Sama-sama Pada Hari Ini Sehingga Ada Satu Solusi Atau Mengkerucut Ke Persoron-persoron Yang Belum Terpenuhi Baik Mohon Perjelasannya Pak Terima kasih Baik Terima kasih Pak Ketua Atas Masukan Bagi Saya Juga Mungkin Nanti Ini Di LSBU Ataupun Nanti Kami Sebagai Asesor Nanti Bagaimana Kami Berperan Sebagai Asesor Dan Kami Juga Terhadap Rekan-rekanan Yang Dimana Dengan Peraturan Yang Ada Ini Begitu Apa Sulit Dan Bukan Menjadi Biaya Murah Tapi Menjadi Biaya Maha Kalau Kami Waktu Itu Harus Melepaskan Permen Dengan Perlem Peraturan Lembaga Untuk Mengakses Jadi Kita Menutup Perlem Dengan Membuka PP Dan Permen PU Nomor 6 Begitu Terkejutnya Bukan Berarti Masalah Ini Menjadi Simple Pak Tetapi Ini Adalah Menjadi Suatu Hal Yang Memberatkan Sekali Gitu Ya Ini Akan Betul Akan Membunuh Atau Pengusaha Pengusaha Lokal Atau Pengusaha Pengusaha Kecil Dengan Aturan Yang Ada Nah Karena Kami Juga Banyak Rekan Rekan Yang Punya Menjadi Asesor Ini Adalah Punya Perusahaan Dia Waktu Mendapatkan RCC Mengenai Ini Pak PP5 Dan Permen PO Nomor 6 Dia Juga Udah Mengeluh Mungkin Saya Juga Cuma Satu Sub Klasifikasi Ya Begitu Pak Karena Apa Dulu Cuma Satu Kita Mendapatkan Satu SKK Atau SKT Aja Kita Pinjem Kemana Mana SKA Yang Menengah Aja Ada Pinjem 6 Juta 7 Juta Apalagi Harus Membuat SKA Empat Biji Dengan Jenjang Sekarang Pak Dengan Biayanya Memang SKA Sekarang Anda Berlaku 5 Tahun Tapi Biayanya Juga Sudah Meroket Gitu Ya Mungkin Itu Juga Jadi Pertimbangan Semua Ya Jadi Mungkin Itu Yang Dapat Sampaikan Pak Dan Nanti Itu Jadi Catatan Bagi Kami Juga Di Asesor Mungkin Nanti Bisa Connect Dengan LSBU Karena Nanti Si LSBU Betul Kata Bapak Tadi Pak Ketua Bahwa Nanti Akan Setelah Membayar Kok Setelah Membayar Nanti Ditolak Sama Aksesor Kan Begitu Kan Pak Betul Nah Begitu Kan Nanti Kalau Udah Ditolak Pak Biayanya Itu Yang Dibayar Itu Udah Hangus Pak Dan Bapak Juga Dengan Gak Mungkin Bikin Apa Satu Banding Gitu Kan Atau Mungkin Saja Bisa Banding Gitu Dan Memang Menjadi Satu Ini Sekarang Ini Kalau Tidak Salah Menjadi Beban Dari Aksesor Pak Karena Aksesor Ini Bisa Dibugat Sama Badan Usaha Kalau Memang Badan Usaha Merasa Bahwa Mereka Sudah Lengkap Tapi Tidak Lolos Gitu Ya Nah Itu Menjadi Ada Dasarnya Bahwa Di Peraturan Sekarang Bisa Banding Nanti Itu Bisa Di Berapa Nanti Saya Lupa Bahwa Yang Jelas Sekarang Aksesor Itu Tugasnya Berat Juga Sementara Kita Menimbang Terhadap Pengusaha Yang Ada Jangankan Yang Sekarang Yang Kemarin Aja Yang Cuman Permen Perlem Aja Pak Udah Begitu Kekurangannya Banyak Apalagi Sekarang Itu Saja Mungkin Pak Yang Saya Dapat Sampaikan Nanti Jadi Catatan Bagi Kami Sebetulnya Untuk Tadi Bapak Sampaikan Itu Tadi Mungkin Nanti Gimana Nanti Dengan LSU Kami Bisa Sinkronisasi Satu Lagi Pak Biar Teman Teman Pada Pak Baik Apa Mengenai SKT Dulu SKT Sekarang SKKA Level 9 Sampai 5 Kan Begitu Pak Nah Seandainya Perusahaan Saya Mengajukan SBU Dengan SKT Yang Dulu Bukan SKKA Apakah Masih Berlaku Itu Satu Pak Kedua Apakah Disitu Juga Dilihat Dari Tingkat Dulu SKT Ada Tingkat Satu Tingkat Dua Tingkat Tiga Sementara Kalau Kita Mengacu Kepada Peraturannya Sekarang Yang Level Itu Berarti Tingkat Tiga Berarti Tidak Masuk Atau Lima Atau Memang Level Empat Itu Apakah Perlaku Untuk Perurangan Atau Perlaku Untuk Beran Usaha Baik Itu Saja Pak Ya Kebetulan Mungkin Kemungkinan Saya bisa jawab Kebetulan Saya juga Asesor Asesor Tenaga Ini Pak Yang Belum RCC Di BNSP Baru Bahu Sekarang ini Saya juga jadi bingung Pak Di satu Sisi LSBU Ini Mau Buka Ini Pak Tanggal Satu Katanya LSBU Tapi di satu Sisi Nanti Kalau kita Melaksanakan Atau Melakukan Pembuatan SBU Harus Menggunakan Yang Sudah Jenjang Berarti Kalau begitu SKT Yang tingkat Satu Dan Sampai Tiga Itu Tidak Berlaku Lagi Pak Karena Kalau Nanti LSBU Setelah LSBU Berjalan Tidak Bisa Menggunakan SKT Yang Tingkatan Satu Sampai Tiga Atau Tiga Sampai Satu Harus Jenjang Satu Sampai Enam Sesuai Dengan Permen PU Lampiran Satu Lampiran Satu Disitu Pak Atau Mungkin SKA Juga Sama Harus Jenjang Sampai Sembilan Nah Ini Kami Sebagai Asesor Saya Lagi Nunggu Sekarang Pak Apakah Memang Benar Kalau Seanenya Itu Diberlakukan Apakah Tidak Mematikan Ya Yang Jelas LSP Saja Sekarang Belum Buka Pak Kalau Untuk SKT Kalau SKA Ada Yang Sudah Buka Sekarang SKA Pengurusan Untuk Jenjang Sampai Sembilan Pak Tapi Saya Sebagai Asesor Juga Nanya Nanya Pak Mana Yang Sudah Untuk SKT Karena Berkepentingan Terhadap Anggota Kepengurusan Di saya Juga Banyak Yang Data-data Untuk Bikin SKT Saya Bilang Sekarang SKT Tidak Bisa Bikin Secara Online Atau Secara Zoom Tapi Harus Dengan Luring Pak Dengan Tetap Muka Nanti Ada Disitu Adalah Tempat Uji Kompetensi Harus Ada Itu Misalkan Kalau Belum Ada Sekarang Tidak Ada Satupun LSP Yang Buka Mengenai SKT SKA SKT SKA Yang Yang Belum Buka SKA Sudah Tapi Kalau Memang Begitu Bagaimana Badan Usaha Akan Bikin SBU Pak Kalau Memang Yang Tingkat Kemarin 1-3 Dimatikan Tidak Ada Konversi Saya Nunggu Baik Dari DPP Saya Terus Tanya Tiap Hari Bagaimana Apakah Berlaku Karena Kenyangkutan Ke Anggota Berarti Kalau Anggota Saya Belum Habis Berlakunya SBU Jangan Sampai Nanti SKT Makanya Saya Harus Melakukan Sosialisasi Terhadap Anggota Anda Harus Bikin Sesuai Dengan Jenjang Yang Sekarang Nah Ini Belum Ada Jawaban Pak Sampai Saat Ini Bisa Nggak Dikonversi Misalkan SKA Muda Madya Sama Utama Itu Dikonversi Ke Jenjang Jenjang 7 Jenjang 8 Sama Jenjang 9 Begitu Juga Dengan SKT Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Bisa Nah Ini Belum Ada Jawaban Pak Nah Sementara Anggota Di bawah Sama Pak Saya Juga Ini Sudah Mau Memperpanjang Memperpanjang Saya Tanya Lagi Ke LSBU Nanti Kalau Sudah Berjalan LSBU Yang Berlaku Adalah Jenjang SKT Yang Jenjang 1 Sampai 9 Berarti Kalau Begitu SKT 1 2 Sampai 3 Tidak Berlaku Lagi Baik Juga SKA Mudah Madya Sama Utang Nah Itu Pak Yang Jadi Pertimbangan Jadi Pemikiran Juga Bagi Kami Sebagai Pengurus Di Daerah Kakinya Juga Ada Sebagai Di Asosiasi Nah Itu Pak Ketua Tapi Kalau Begitu Pak Berarti Ini Dari LSBU Saya Tanya Langsung Juga Tanya Berlaku Gimana Mau Memperpanjang Atau Bikin SPU Kalau Sekarang LSP Juga Belum Buka Gitu Kan Matilah Kita Semua Betul Betul Sebenarnya Kalau Saya Amati Pak Pak Adek Khusus Pak Adek Ini Yang Mengeluarkan SKT Dulu Adalah LPJK Yang Dikatakan Valid Lalu Dengan Adanya LPJK PU PR Dikatakan Tidak Berlaku Nah Ini Kan Menjadi Satu Ambigo Pak Atau Ambivalen Artinya Satu Sisi Dirugikan Padahal Itu Produk Pia Sisi Selain Kita Dipaksa Untuk Mengikuti Peraturan Yang Tidak Keruan Nah Tentu Ini Kita Diskusi Supaya Itu Yang Tidak Dirugikan Para Anggota Para Pengusaha Di Bawah Asosiasi Apapun Itu Kita Sama Pak Ya Itu Menjadi Satu Perjuangan Buat Kita Semua Pak Coba Bapak Bayang Kalau dulu SKT Yang Begitu Banyak Mungkin Ribuan Pak Ya Betul Begitu Saja Tidak Diberlakukan Langkah Naiknya Negara Ini Pak Menteri PUPR Itu Pak Di Satu Sisi Mungkin Begini Pak Yang Jelas Saya Mati Sekarang Itu Ya Kemungkinan Kalau Untuk Lelang Saya Bilang Bagaimana Ya Itu Kan Beda Antara PJT PJSKBU Pak Harus Menggunakan Jenjang Tetapi Saya Juga Sebagai PJT Di Satu Perusahaan Pak Ini Baru Saya Memperpanjang Kemarin Dengan Yang Madia Ya Madia Sudah Diperpanjang Kalau Nanti Saya Memperpanjang Lagi Kan Nanti Tidak Bisa Pak Harus Jenjang Sementara SKA Saya Masih Berlaku Apakah Masa Saya Harus Bikin Lagi Pak Nah Disitu Juga Tumpang Kininya Saya Bilang Ini SKA Saya Masih Lama Sementara SBU Yang Menjadi PJT Saya Mau Habis Apakah Saya Nanti Harus Bikin Lagi Tidak Mungkin Kenapa Tidak Ada Konversi Jadi Saya Juga Berpikir Begitu Pak Karena Kepentingan Kami Ada Juga Di Perusahaan Karena Termasuk PJT Di Satu Perusahaan Sementara Perusahaannya Mau Habis SKA Saya Masih Lama Kalau Di Perpanjang Kemarin Kalau Itu Tidak Berlaku Bagaimana Nanti Nasib Nasibnya SKA Saya Itu Jadi Belum Ada Jawaban Pak Itu Menjadi PR Kita Semua Pak Mari Kita Sama-sama Untuk Mencari Solusi Apakah Kita Melalui Jurudis Untuk Mengajukan Keberatan Kita Tentu Tentu Ada Upaya-upaya Yang Harus Kita Jalankan Bersama-sama Pak Saya Coba Pak Nanti Nunggu Pertanggal Satu Ini Sudah Berjalani LSBU Nanti Gimana Kalau Memang Itu Diberlakukan Begitu Kita Sama-sama Saya Juga Sebagai PJT Dari Satu Perusahaan Mungkin Akan Mengajukan Pak Nanti Gimana Nanti Perusahaan Saya Gitu Kan Kalau Memang SKA Saya Tidak Berlaku Itu Baik Karena Memang Mengingat Waktu Dan Yang Lain Perlu Masih Banyak Kita Ulas Ini Pak Tentu Sesi Lain Kita Terima kasih Kepada Bapak Ikut Memberikan Satu Kontribusi Di Dalam Penjelasan Mengenai SBU Maupun SKT Yang Memang Identik Satu Dengan Lain Terikat Tentu Kendala-kendala Kita Di Dalam Asosiasi Perlu Kita Bersama-sama Untuk Membuat Satu Apa Satu Gebrakan Sehingga Untuk Mem Apa Namanya Membela Dan Apa Memayungi Anggota-anggota Kita Dimanapun Berada Saya pikir Begitu Pak Terima kasih Pak Adek Sama-sama Pak Ketua Sama-sama Oke Terima Kasih Seminar Yang Begitu Hangat Mengulai Sekaligus Juga Menelaah Dari Ketentuan Dan Implementasi Yang Dicoba Dilakukan Oleh Asosiasi Oleh Jasa-usaha Konstruksi Nampaknya Kebijakan-kebijakan Baru ini Satu sisi Telah Dikeluarkan Oleh Pemerintah Cuma Dari sisi Lain Ada Banyak Hal Kendala-kendala Yang Belum Nyambung Masih Ada Perdebatan Perdebatan Dalam Proses Perjalanan Jasa-usaha Kontruksi Mengacu Dari Peraturan Pemerintah Peraturan Menteri PU Nomor 6 Tahun 2021 Nampaknya Waktu Sudah Menunjukkan Hampir Jam Setengah Setengah Kita Masih Punya Sisa Waktu 5 Menit Dan Tentu Puas Tidak Puas Ada Masih Banyak Persoalan Persoalan Yang Harus Kita Bicarakan Kita Rumuskan Dan Kita Cari Solusinya Untuk Masalah Tersebut Namun Karena Memang Waktu Yang Tersedia Karena Itu Saya Sebagai Pembawa Acara Mengucapkan Pemandu Mengucapkan Banyak Terima Kasih Kepada Pak Ade Koswara Asesor Yang Sangat Memberikan Kontribusi Penjerahan Terhadap GAPKI Seluruh Peserta Seminar Ini Sekali Lagi Kami Mengucapkan Banyak Terima Kasih Pak Ade Dan Saya Lempar Kepada Panitia Nanti Saya Pak Iman Ada Catatan Catatan Pak Iman Sebagai Kata Akhir Dari Diskusi Kali Ini Pak Iman Silahkan Kesimpulan Yang Bisa Saya Tangkap Mengenai Tata Cara Pengajuan Sertifikat Badan Usaha Perusahaan Pertama-tama Dulu Tolong Diperiksa Akta Notaris Itu Harus Diselesaikan Dengan KLBI Yang Produk Tahun 2020 Pak Itu Satu Kedua Modal Kesuaikan Dengan Subbidang Yang Diajukan Misalkan Kalau Modal Perusahaan Itu 300 Juta Tentu Kalau Perusahaan Aktif Dan Pasif Pasti 600 Juta Nah Kalau 600 Juta Itu Dia Berhak Hanya Mendapatkan Dua Subbidang Terus Yang Ketiga Mengenai SKT Kalau Dua Subbidang Berarti Harus Tiga SKT Satu Untuk BJBU Yang Dimaksud Tadi Oleh Pak Ade Adalah Level 6 Yang Lain Boleh Di Level 5 Yang Dua Pak Tentu Sesuai Dengan Subbidang Yang Diminta Kalau Empat Berarti 5 SKT Dan Satu Harus Ada Lebih Tinggi Yang Lain Bisa Sesetara Pak Lalu Mengenai ISO ISO Itu Juga Solusinya Bisa Buat Pernyataan Diberikan Waktu Untuk Tiga Tahun Kalau Tiga Tahun Kita Tidak Murus Berarti Tidak Valid Perusahaannya Terakhir Mengenai Perlengkapan Pak Perlengkapan Ini Juga Tentu Kita Sesuaikan Dengan Subbidang Yang Kita Minta Itu Semua Ada Di PP Nomor 6 Tahun 2020 Itu Semua Di Kompli Pak Itu Kesimpulannya Nah Untuk Itu Dengan Mengucapkan Puji Syukur Saya Atas Nama Penyelenggara Mengucapkan Terima Kasih Banyak Kepada Semua Para Peserta Atau Dengan Kata Lain Dengan Rekan-rekan Dan Narasumber Sekaligus Acara Ini Secara Resmi Saya Tutup Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima Kasih Kepada Pak Ketua Telah Menutup Acara Ini Dan Saya Sebagai Pemandu Diskusi Mengucapkan Terima Kasih Dan Mohon Maaf Yang Besar-besarnya Dan Saya Dengan Mengucapkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Kembalikan Kepada Pak Roni Al-Farisi Terima Kasih Pada Pemandu Acara Edi Muadi Wabarakatuh Acara Sudah Selesai Ditutup Ketua Catatan Untuk Para Peserta Mohon Bagi Yang Belum Absen Hadir Mengisi Daftar Hadi Yang Kami Share Kemudian Juga Kepada Pak Mohon Nanti Dibantu Agar Dibuatkan Not Men Dan Kepada Pak Sejujurnya Banyak Apas Asyik Dan Atensinya Melahan Sudah Disampaikan Oleh Resumur Pak Dekas Suara Nanti Nanti Akan Kami Share Melalui Grup WA Atau Melalui Email Dari Para Peserta Tadi Kemudian Juga Kami Sampaikan Kepada Para Peserta Mewah Mewah Depan Setelah Hari Rabu Depan Kita Akan Mengatakan Sesuai Dengan Akhir Acara Itu Workshop Nanti Tema Link Daftar Hadir Habis Lagi Akan Kami Share Jadi Ini Sampai Dua Bulan Kita Hangatkan Gapin Dengan Kegiatan Kebiasaan Jum Karena Kita Mesti Virtual Kita Nanti Insya Allah Kondisinya Sudah Normal Kita Akan Melalui Oplen Tatap Muka Agar Lebih Dukat Kita Satu Dengan Dan Akhir Sebagai Kata Penutup Kita Sampai Dengan Sampai Mungkin Ada Testimoni Terakhir Dari Narasumber Saya Mohon Kang Adek Ini Testimoni Terkait Dengan Jasa Kondruksi Maka Pak Adek Mengenai Pak Mengenai Jasa Kondruksi Sekarang Ini Dan Juga Gapin Pak Adek Pokoknya Untuk Mungkin Begini Saya Dapat Bahwa Jasa Kondruksi Sekarang Ini Dengan Keadaan Peraturan Yang Ada Dan Juga Mungkin Undang-Undang Yang Telah Lama Dibuat Tapi Bapak Sekarang Ternyata Banyak Benang Kususnya 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 Saling Tarik Kemudian Kususnya Kekita Sebagai Pengusaha Kecil Dan Juga Kepada Tenaga Teknik Terutama Kami Bisa Merasakan Sekarang Bagaimana Susahnya Untuk Pengurusan SKA Dan SKT Dengan Harga Biaya Yang Tinggi Juga Mungkin Dengan Apa Hal-hal Lain Yang Begitu Banyak Aturan Itu Saja Mungkin Pak Dari Kami Sebagai Narasim Ya Terima Kasi Ya Terima Kasi Berserta Yang Sudah Hadir Pada Jum Meeting Kali Ini Acara seminar 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 Terakhir Yang Terakhir Sebelum Ketutup Saya Akhiri Dengan Ucapan Apresiasi Yang Sebesar-besar Kepada Para Pasir Pelayang Hadir Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Baik Fasilitas Pelayangan Dan Hal-hal Yang Lainnya Kemudian Acara Ini Bisa Bagi Yang Lainnya Untuk Menyaksikan Di Lain Youtube Babkin Terima kasih Akhir kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Terakhir Langsung Live Ya Live Ya 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 Terima Terima Altyazı selamat menikmati